hei yo 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 what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya hengki pra 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 dana ya jadi gini guys aku kemarin sempat upload foto di instastory ku dan aku janji akan jawab di channel youtubes ku dan akan tetapi saya tidak menjawab bisa menjawab satu persatu dan kebanyakan kemarin yang bertanya itu gimana cakak caranya magang ke Jepang gimana kak caranya kerja ke Jepang caranya tolong jelasin gini-gini dan ya sebagian besar pokoknya pertanyaannya gitu guys terus ini saya akan jawab di video kali ini saya akan menjawab tentang pertanyaan kalian semua ini a few moments later Hai jadi itu guys waktu saya kelas 3 SMK itu ada LPK sosialisasi ke SMK saya dulu pernah saya dulu pernah sekolah di SMK PGRI 2 Ponorogo SMK favorit uang Ponorogo guys Iya menurut saya kalau menurut kalian nggak tahu sih itu pertamanya itu ada LPK namanya LPK Prabhara Madiun dan Praja Bakti Nusantara tepatnya di Geger Madiun guys itu sosialisasi ke SMK PGRI 2 lah saya itu waktu itu mengikuti sosialisasi itu sekitar yang ikut itu berapa ya sekitar 300an guys itu 300 orang 300 orang itu diambil sekitar 60 orang yang lolos itu 60 orang dan Alhamdulillah itu saya dinyatakan lolos waktu itu dan setelah ujian nasional selesai dan itu sudah kelulusan sudah liburan kalau nggak salah 2 bulan setelah 2 bulan setelah lulus itu saya libur terus langsung saya berangkat ke LPK dasar itu namanya LPK Prabhara itu LPK dasar saya tepatnya di Geger Madiun sekali lagi saya ulangi di Geger Madiun jadi saya pendidikan di LPK dasar itu 4 bulan guys dan sambil pendidikan di LPK dasar itu saya mengikuti tes SO jadi kalian yang belum tahu SO, SO itu sama seperti LPK dasar akan tetapi SO itu sudah bekerja sama dengan pihak Jepang sudah bekerja sama dengan pihak yang memberangkatkan kita ke Jepang jadi yang namanya LPK dasar dan SO itu sebenarnya sama jadi saya itu setelah tes beberapa kali yaitu yang pertama saya sebutkan tesnya yang pertama tes lawancara tes fisikotest tes tes MCU dan tes bahasa jadi yang pertama tes lawancara itu meliputi yang pertama sikap kita sikap kita kalau ditanya orang Jepang itu gimana cara duduknya dan lain-lainnya dan tentunya tujuan kita mau ke Jepang itu apa pokoknya seputar itu aja guys kalau wawancara intinya sikap kita terhadap pandangan kita mata kita ke orang Jepang itu harus benar-benar tegap benar-benar kita serius dan yang kedua yaitu tes fisikotest setelah wawancara lolos tadi tahap yang selanjutnya yaitu tes fisikotest jadi tes fisikotest di kali ini meliputi matematika dasar yaitu ada Krappelin, Paulin dan menggambar pokoknya matematika dasar itu ada menggambar pokoknya meliputi itu jadi kalian yang sudah yang SMK atau SMA pasti tahu tes fisikotest itu kayak gimana dan setelah tes fisikotest itu lolos tahap selanjutnya yaitu tes MCU atau medical check up apa yang dinamakan medical check up itu yaitu medical check up itu kita dites seluruh tubuh kita tubuh jasmani maupun rohani kita dites semua itu syarat utama sebenarnya syarat utama pergi ke Jepang itu ya kesehatan kita ini guys kita harus benar-benar sehat ke Jepang ini benar-benar sehat fit yang pertama itu dites urin tes darah pokoknya tes semuanya guys seluruh badannya aku lupa itu namanya apa aja yang pokoknya seluruh badan seluruhnya dites semua nah setelah lolos dari MCU itu yang selanjutnya yaitu tes bahasa jadi tes bahasa di kali ini ini setelah lolos dari MCU ini langsung tes bahasa tes bahasa kali ini meliputi itu ada kotoba itu kosa kata dan kata kerja itu ada kata kerja kosa kata juga ada bunpo bunpo itu pola kalimat guys itu pola kalimat pendek-pendek tapi ya enggak terlalu sulit tapi setelah lolos ke berapa tadi wawancara psikotest MCU Hai bahasa setelah lolos dari keempat tes ini selanjutnya baru kita bisa masuk ke LPK SO yaitu yang kalau saya pribadi ke LPK Asago Sidharjo tepatnya di Sidharjo Buduran Sidharjo nah itu setelah lolos langsung masuk ke situ tapi jangan dikira gampang guys semuanya itu jangan dikira gampang itu tes Hai banyak rintangan yang saya lalui di tugas itu saya pernah gagal Hai yang pernah alami saya gagal itu Hai tes kedua fisikotest tes fisikotest kali ini saya gagal disini akan tetapi saya tidak putus asa saya langsung semangat mengulangi tes ini kembali dan saya setelah tes ini gagal Hai jiwa semangat saya ini tumbuh guys enggak tahu pokoknya kalau ada kegagalan pasti kita lebih semangat iya guys jadi saya itu waktu itu sempat gagal di tes tahap yang kedua yaitu fisikotest dan waktu itu saya gagal terus saya mengulangi lagi dan Alhamdulillah saya lolos setelah tes fisikotest yang kedua itu saya lolos dan selanjutnya saya tes mju mcu di tes semua seluruh badan saya di tes di Hai laboratorium di paramita di Surabaya sana saya dita di sana dan Alhamdulillah SMJ tersebut saya lolos dan setelah lolos tes mcu itu yaitu tes bahasa tes bahasa saya gagal lagi guys ya karena saya Hai karena tes bahasa itu saya belum waktunya tes maksudnya belum nyampe babnya yang diteskan terus saya ikut aja dari sensei saya suruh ikut aja nanti biar dapat pengalaman gitu enggak lolos enggak papa yang penting dapat pengalaman dulu dan itu saya gagal tapi saya sudah mengerti tesnya caranya gimana gimana itu pengalaman saya sudah ada itu dan saya nunggu lagi mengulangi tes setelah saya nyampe ke babnya itu beberapa ya itu kurang lebih bab 15 keatas lah itu saya ikut tes itu dan Alhamdulillah saya lolos dan setelah lolos itu itu saya langsung Hai dua minggu dan dipanggil Hai itu pelatihan ke SO di LPK SO itu dipanggil disitu sama teman-teman saya dan Alhamdulillah disitu saya mulai berlatih mulai Hai berlatih bahasa di LPK SO tepat selama pembelajaran normalnya regulernya tiga bulan selama tiga bulan itu langsung belajar sambil kita nunggu job turun sambil kita dipanggil kita belajar bahasa Jepang disana selain belajar bahasa Jepang di SO juga belajar budaya Jepang terus ke sehariannya gimana cara buang sampah cara gini pokoknya diajari semua tentang Jepang disana selain belajar bahasa tentunya kalian yang ingin pergi ke Jepang pokoknya nanti kalau sudah di kalau ini yang lewat jalur swasta ini nanti sudah di LPK SO itu semua diajari semua tentang gimana caranya di Jepang itu gimana gimana itu semua sudah diajari nanti disana tapi tergantung itu tergantung SO nya masing-masing lor dan setelah itu saya Hai teman-temanku sudah pada dapet job semua sudah mau berangkat sudah gitu dan saya lagi-lagi nunggu job guys job saya yang buat lama itu yaitu job saya mungkin ya dari Allah sudah direncanakan semua ini meskipun job saya lama itu Alhamdulillah sekarang saya mendapatkan pekerjaan yang Alhamdulillah bagus ya tidak saya tidak membanding-bandingkan yang lain tapi Alhamdulillah gitu saya itu dapat job itu satu angkatan 30 orang itu terakhir guys Hai saya itu sudah putus asa sudah mau ini mau keluar atau gimana sudah putus asa tapi dip itu semua dibalik itu aku berpikir kalau saya keluar nanti gimana kasihan orang tua saya berpikir kedepannya gimana itu terus saya itu saya jalani saya bersyukur terus pokoknya berdoa terus penting ada niat tekat diimbangi doa Insyaallah pasti bisa dan disitulah teman-temanku pada dapat job semua dan terima job dan aku belum dan akhirnya pada itu pada bulan apa itu pokoknya setelah enam bulan aku baru dapet job itu eh enam bulan lebih pokoknya berdapet job teman-temanku itu sudah pada job sudah kontraknya turun sudah gitu sudah tahu berangkatnya kapan tapi aku belum dapet job dan rasanya itu kayak gimana guys kayak dikucilkan sendirian nggak dapet job tapi itu bukan kok masalah LPK nya atau SO nya itu dapet job atau belum itu bukan masalah SO atau tidaknya pokoknya intinya kita kalau ke Jepang itu rezeki guys intinya rezeki rezeki disek walau kita pinter walau kita pinter satu kelas pinter belum tentu kita pasti berangkat dolan itu belum tentu saya jamin 100% belum tentu ya memang ada yang yang pinter itu berangkat dolan tapi enggak semua orang yang pintar itu berangkat dolan intinya kita yakin kalau Allah itu maha adil Allah itu maha memberi kepada kita intinya kita berdoa aja bagi teman-teman yang ingin pergi ke Jepang intinya kalian semangat terus bertekad intinya jangan menyerah pokoknya ada kegagalan diulangi diulangi lagi insyaallah bakal berangkat ke Jepang insyaallah ya dan disitulah aku senang dapet job dan ya dulu temen-temenku banyak-banyakan yang ada di gemba ya ada juga yang di pabrik ada juga yang di pertanian dan Alhamdulillah saya meskipun saya terakhir dapet jobnya saya dapet di pabrik yaitu pengolahan logam mengolah logam disini meskipun kerjanya agak berat tapi Alhamdulillah enak disini bosnya enak semuanya enak ada orang Indonesia banyak simpennya banyak disini dan itulah saya sudah mulai senang saya orang tua saya senang dan saya akhirnya berangkat ke Jepang ya inilah semua prosesku lor jangan dikira proses magang ke Jepang itu mudah jangan dikira daftar langsung diterima daftar langsung dapet job itu jangan dikira itu oh iya yang perlu saya sampaikan lagi itu saya dapet job itu temen-temenku semua pada apa pada wawancara sama orang Jepang dan cuma saya yang terakhir sendiri saya terakhir maksudnya saya disending data saya disending langsung dikirim ke Jepang langsung di ACC dari pihak Jepang langsung keluar langsung kontraknya turun langsung berangkatnya tanggal berapa itu sudah ada semua lor pokoknya saya bersyukur teman-temanku ada yang wawancara kesina kemora kemari kemasnya wawancaranya ke Jogja di Surabaya Jogja Surabaya itu dan Alhamdulillah saya enggak wira wiri lor pokoknya ya saya bersyukur intinya bersyukur pada Allah terima kasih pokoknya saya X toko Jepang Alhamdulillah saya bersyukur kepada teman-teman saya ingatkan sekali lagi pokoknya kalian jangan menyerah intinya semangat terus pantang menyerah pokoknya saya walaupun lama walaupun proses perjuanganku lama ya Alhamdulillah saya bersyukur terus meskipun lama ya pokoknya itu tugas yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan syukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita pokoknya kita harus bersyukur intinya kita ada niat tekat dan usaha dimbangi doa insyaallah oh niat anda pasti terkabulkan Amin Amin Ya Rabbal Alamin ya mungkin cukup sekian video ku kali ini bagi teman-teman yang ingin pergi ke Jepang mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi anda mungkin di luar sana banyak teman yang sudah menceritakan pengalamannya bisa pergi ke Jepang tapi ini menurut pengalaman saya pribadi guys menurut pengalaman saya pribadi tentunya pengalaman orang itu masing-masing orang itu berbeda dan ini menurut pengalaman saya pribadi dan saya ingatkan bagi teman-teman yang mau pergi ke Jepang yang khususnya Jawa Timur bisa kita daftar di LPK Asago kalau LPK Asago itu tepatnya di Siddharjo Buduran Siddharjo itu SO nya dan LPK dasarnya ada dari LPK Prabara LPK Prabara itu tepatnya di Gegermadiun juga ada yang ini ini yang bekerja sama dengan LPK Asago pokoknya khusus Jawa Timur ini ada LPK Osaka Gako Osaka itu kalau enggak salah di Kediri kalau iya di Kediri juga ada mana ya lupa ku Sakura Sakura sekarang masih ano pandai apa masih bekerja sama pandai ya pokoknya yang saya tahu ya LPK Prabara itu LPK saya bagi teman-teman yang rumahnya Madiun Ponorogo dan Terenggalek Pacitan sekitarnya bisa langsung daftar ke LPK Prabara atau bisa hubungi saya langsung DM Instagram atau komen di bawah kolom komentar ini ya mungkin cukup sekian video kali ini guys semoga membantu kalian yang ingin pergi ke Jepang dan semoga kalian yang ingin pergi ke Jepang cepat berangkat cepat jobnya turun dan mendapatkan job yang bagus yang kalian inginkan amin amin Ya Rabbal Alamin cukup sekian video kali ini akhir kata Bila Taufiq Walidaya Indina Sirotol Mustakim ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati